Hai Lala Hai Daddy mengapa kamu kemarin tidak datang ke acara ulang tahunku maafkan aku Lala aku tidak bisa datang ke acara ulang tahunmu karena aku sakit Oh begitu tidak apa-apa Daddy aku memaafkanmu apakah kamu sudah sembuh Daddy iya aku sudah sembuh terima kasih atas berhatiannya ya Lala selamat ulang tahun sama-sama Daddy terima kasih juga untuk ucapannya Hai sahabat Erlangga bertemu dengan Kak Citra disini dalam video pembelajaran bersama Pena Erlangga dalam percakapan Daddy dan Lala di awal video tadi siapakah yang tidak bisa datang ke ulang tahun Lala Iya Daddy yang tidak bisa datang ke ulang tahun Lala Daddy tidak bisa datang karena Daddy sakit Taukah sahabat Erlangga kalimat apa yang diucapkan oleh Daddy kepada Lala Daddy meminta maaf kepada Lala Sahabat Erlangga hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf kita mengucapkan kalimat minta maaf jika kita melakukan kesalahan saat kita mengucapkan minta maaf kita harus mengucapkannya dengan sopan dan satu gunakan kata maaf saat kita meminta maaf kepada orang lain berikut adalah contoh ungkapan permintaan maaf yang bisa kamu ucapkan saat terlambat masuk sekolah selamat pagi Bu Citra maafkan Daddy karena terlambat masuk sekolah kenapa kamu datang terlambat hari ini buku pelajaran saya ketinggalan Bu Guru jadi saya harus kembali ke rumah lagi baiklah jangan kamu ulangi lagi ya baik Bu Guru terima kasih nah dalam contoh percakapan tadi siapa yang meminta maaf iya Daddy yang meminta maaf kepada buku mengapa Daddy meminta maaf? karena Daddy datang terlambat ke sekolah lalu mengapa Daddy bisa terlambat? karena bukunya tertinggal di rumah itu tadi sahabat Erlangga materi tentang ungkapan permintaan maaf jadi kalau kalian berbuat salah kalian harus berani meminta maaf sahabat Erlangga bisa mendalami materi tersebut melalui buku Bupena Erlangga Jilid 2C sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dadah sahabat Erlangga Dadah Dadah Five Jack 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 Sub indo by broth3rmax